Selamat pagi dunia yang tipu-tipu Seperti yang kalian lihat kali ini kita spawn di atas pohon Di sebuah pulau kecil Yang beneran kecil Ya di hari pertama ini cuma ada satu hal yang bisa kita lakukan Yaitu Kita muter-muter dulu gak sih Ini serem guys Kayak babi ngepet nih asli serem banget Yang kelihatan cuma matanya asli dah Jauh 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 Oke mari serius Seperti biasa di hari pertama ini kita ngumpulin resource basic Seperti kayu Dan juga batu Nah karena kita spawn di pulau terpencil Yang sumber dayanya terbatas kayak gini Jadi ya mau gak mau kita harus membuat kapal Dan mulai mencari daratan utama Yang sumber dayanya tak terbatas Iya guys ocean monumen guys Wow 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 Okika ini gak tau ya Wah apa itu Ada arwah getayangan Kabur guys kabur Ya asli gak bisa bisa berenang disini Nah selain mencari daratan Target utama kita kali ini adalah kasur Yup saya gak mau berurusan dengan para zombie Yang dimana tiap 25 hari sekali mereka bakal makin kuat Makin cepat Makin besar Dan makin pintar Oke kembali lagi disini kita sempat menemukan pulau baru lagi Namun sayangnya disini tuh gak ada sama sekali domba Cuma ada beberapa kebo Yang entah kenapa kok bisa ada disini ya Astaga no agak sambal keledek Mamam nih Singkatnya malam pun tiba Dan Ya karena kita adalah smart people yang doing smart thing Jadi ya malam pertama ini kita bakal AFK di tengah laut Fun fact zombie zombie disini tuh gak bisa berenang sama sekali Jadi laut adalah satu-satunya tempat yang aman bagi kita Kalian liat ya Satu RT Satu desa yang mandian di pinggir laut Guys brutal ya Udah matanya merah guys Aslinya pasti ketua RT nya ya Fix No debat Sedikit info tambah lagi Zombie zombie disini tuh kebal sama cahaya matahari Jadi mau malam kah Mau siang kah Sama-sama tetep brutal Tor berenang kah dek Tor berenang lah di channel gelo ya Ah Ah Uh Tebelah 15 badannya guys Nice Lanjut lagi perjalanannya Dengan target emosi sama Yaitu kasur dan daratan Uh Apa ini guys Kapal bajak laut Wow Kenapa ada kapal bajak laut disini Ya jujur agak aneh Di tengah-tengah gempuran para zombie Kenapa ada kapal bajak laut Why gitu ya kan Why Tapi ya lumayan Di kapal ini Kita bisa mendapatkan kasur Dan beberapa item Kayak gini Singkat cerita Kita pun menemukan sebuah desa Yang entah kenapa Di desa ini Gak ada yang berharga Sama sekali Tapi ada Kakasi Guys ada Kakasi guys Liat guys Asli keren juga Sialnya di malam kedua ini Kita langsung dihadapkan oleh Blood Moon Yang kalau kalian gak tau Apa itu maksudnya Jadi di malam Blood Moon ini Kita tuh gak bisa tidur Sama sekali Dan zombie yang spawn pada malam Blood Moon itu Gang otak banyaknya Gang otak brutalnya Dan gang otak ributnya Jadi di malam hari itu Kerjaan saya cuma Ya Mukul-mukul zombie Gak jelas Di pagi harinya Dengan keadaan dikroyok zombie Sejua maksa pergi ke laut Dengan menggunakan slab Dan meninggalkan desa itu Di tengah-tengah perjalanan ini Saya pun sadar Kalau kita harus mining secepatnya Karena tambah peralatan Dan armor yang layak Yaitu sama aja Kayak bunuh diri So sesampainya di sebuah pulau lagi Kita pun langsung memulai kegiatan Kulinisasi Eh sorry 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 Maksudnya Miningisasi Oh iya selama mining ini Saya sempat menemukan Beberapa or tambahan Contohnya kayak gini Tin Yang fungsinya kurang lebih Sama kayak iron Untuk membuat senjata Ada juga cooper Sulfur Dan masih banyak or lainnya Tapi tetap Fokus utama kita Adalah mencari iron BTW disini Kita sempat membuat Iron Gridsword Yang jujur Saya gak terlalu suka Karena tech speednya itu Cukup lambat Juga karena dia itu Single target Bukan area damage Dari pedang biasa Oh iya Saya lupa kasih tau Kalau disini ada cukup banyak Jenis senjata Mulai dari katana Bisau dapur Gridsword Boomerang Kolutor Dan masih banyak lainnya Ini kepala-kepala Kenapa masuk sini Woi please lah Kepala skip guys Liat Oke di hari ketiga Sampai lima ini Kerjaan kita itu Cuma dua hal Yaitu mining Dan gelut Ya Bukan gelut sih Lebih karah Padan XP Bahkan ketika keluar Dari tempat mining XP kita tuh Sudah sampai level 30 Wow Singkat cerita Setelah mutar-mutar Di tengah hujan Badai cetar Membahana Saya pun memutuskan Untuk membuat rumah Sementara pertama kita Di tengah laut Ya kalian gak salah dengar Ini cuma rumah sementara Karena kita belum menemukan Daratan semen sekali Yang ada cuma pulau Pulau Dan pulau Oh iya Sambil membuat rumah Disini saya mau ngasih tau Satu hal Kalau di video kali ini Gak ada sama sekali Timelapse Karena Reply buat error Mantap Eh BTW ini Nampak rumahnya dibongkar lagi Woi Nah kan malah dibuat lagi Hadeh Gak ngerti dah Gak ngerti Singkatnya Rumah sementara kita yang Burik pun jadi Nah dengan sisa iron Dari hasil mining sebelumnya Saya coba membuat Cheese plate Dan celana iron Oke dengan terbatasnya Resource yang kita punya Di hari ketujuh ini Mau tak mau Saya pun terpaksa Buat mencari kayu Di pulau-pulau yang ada Hingga akhirnya Kita pun menemukan Daratan pertama kita Dan jujur Penduduk di daratan ini Langsung menyapa kita Dengan sapaan Yang sangat candu Kamu nanya Sapaannya gimana Nah dengan ditemukannya daratan Akhirnya saya pun memutuskan Untuk pindah dari rumah Sementara kita Dan membuat rumah Yang lokasinya Tak jauh dari daratan Yang kita temukan itu By the way Disini kita masih Buat rumahnya Di tengah-tengah laut Karena setelah Saya analisa Beberapa hari Belakangan ini Dapat dipastikan Zombie-zombie ini Gak bisa berenang Sama sekali Oke mari kita Mulai mendayung Sampai tepat Sengaja kita menemukan Sebuah villiats Ya wasap Para penduduk desa Astagfirullah Malah mandian Di sini mereka guys Gak takut sama zombie ya Terlalu chilling Ada buku saya leve guys Mayan Ambil Ini yang kita butuhkan guys Pertanian ya Nice Malah ditanam lagi Sama bapak-bapak ini ya Wih Waterless Makasih pak Singkatnya Malah pun tiba Dan bukannya Tidur cantik di kasur Nih anak satu Malah Ya wasap People zombie-zombie Muncul lah Dari kuburan Karena saya menantang Kalian untuk bergelut Kita masuk Kita cari mati ya Tapi gak apa-apa Emang itu Kita gak jadi Rame banget Bismillahirrohmanirrohim Kita bakal coba Masuk Daratan Satu Dua Dua Tiga Empat Yo Come on Come on Ngumpul 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 bang Ngumpul bang Lima ribu Lima ribu Lima ribu Lima ribu Serba lima ribu Guys ya Di obral Di obral Wow Kalian semangat sekali ya Melihat era lima ribu ya Selamat pagi para zombie yang Rawr Di pagi yang cerah Ehm Cerah Yaps Di pagi yang cerah ini Kita bakal mengolingnya Dengan ngumpul tanah Lalu dilanjut dengan Pembuatan platform pertanian Yang jujur ini Bentuk langga simetris-simetris Bengko-bengko Lihat nih Kita buat bulatan dari tadi ya Asli pusing Hmm Apakah ini karma Karena kita pernah Merosting pause sebelumnya Menarik Sehingga cerita pertanian kita pun Sudah jadi Dan jelas Sebulat simetris Ehm Simetris Seperti yang kalian tau Disini kita sudah punya Kisspad Dan laging armor Dan ya Dengan armor kayak gini Sekali tiap zombie Juga dah kenok Jadi di hari ke-6 Sampai ke-18 ini Kita bakal coba Melakukan kegiatan Yang sangat mengasihkan Yaitu mining Wah Asik banget Kita gali-gali ork Kayak gini Wah Salat masih kan Mining Wow Apa ini guys Apa ini guys Tempat spawn zombie kah Guys ini fix ya Ini pasti tempat spawn zombie ya Kalian lihat tuh Be brutal Banyak Bet zombie nya ya Wow Yup Yup Sekali ini Tempat sengaja Kita menemukan tempat spawn zombie Namun karena fokus kita adalah or Jadi mari kita lanjut Wah Sangat menarik Untuk dilihat Kita mining-mining Sambil lihat saya mining Disini saya pengen kasih tau Kalau kali ini Kita mining di semacam gua Yang jujur Ini adalah gua random Yang sama sekali Nggak saya catat Titik koordinatnya Ya mungkin terdengar Nggak penting Buat jatat titik koordinat Tapi nanti kalian lihat Kenapa ini banyak soal zombie guys Jangan bilang Astaga malam Wow Wow What's up people What's up people Ah Yes Kabur guys Kabur guys Nggak bisa lewat ya Nggak bisa lewat guys Wuh Angkar Messi Angkar Messi Angkar Messi Angkar Messi Mama tolong mama Bocekan maut Nggak bisa lewat bambang Guys Guys Tolong guys Tolong guys Ya kita bakal naik Astaga Nangkut 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 Nuh Nuh Oh Omaga Oh Omaga Oh Salah 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 No 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 Gimana keluaran mama Tolong mama Astagfirullahaladzim Subhanallah Oke guys disini kita bakal Coba samperin zombie zombie nya Saya ga terima ya Oke kayaknya kita bakal muter sini deh Dada 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 Terulala terulala Puntun mama ga jadi ga jadi ga jadi Ya Hasil semua mining kita sebelumnya Mulai dari iron Toll dan batu batu Hilang semua Karena seperti yang saya bilang sebelumnya Saya sama sekali gak tau lokasi goanya Jadi ya mau gak mau kita harus memulai semuanya dari awal lagi Mulai dari mengumpulkan kayu Batu Dan or-or lagi Jujur ini cukup memakan waktu mulai dari hari ke-19 sampai ke-22 Ya asap Abdul Junior Cuek banget Abdul Junior ya guys asli Pujungan, pujungan Kali ini kita bakal coba membuat rumah Atau lebih tepatnya tempat pengungsian Yup, sekalian gak salah dengar Rumah yang sedang kita buat kali ini bakal menjadi tempat pengungsian Dan kita bakal tetap membuat rumah utama Atau base utama kita di daratan sebelah sini Ya nanti kalian tahulah alasannya kenapa kita bakal buat base utama disini Oke mari kita kembali mengkuli Ya lumayan lah ya buat tempat pengungsian Minimal ada pintunya Seperti yang kalian ingat Kalau hasil mining terakhir kita itu hilang Jadi di hari ke-25 ini kita bakal coba mulai mining lagi Guys, diamond guys Yes, finally Bismillah Diamond guys, yes Finally Wah, kita mati guys Yah disini ketika saya sedang AFK kencing Tiba-tiba entah dari mana ada zombie Tapi untungnya saat saya kembali semua item kita aman Nah disini saya coba bakar beberapa cobblestone Dan kerjaan kita selanjutnya adalah meratakan tempat yang akan menjadi base utama kita Sambil gali-gali tanah kayak gini Disini saya bakal kasih tau kenapa kita harus buat base utama di darat kayak gini Jadi kalau kita buat base nya itu di atas laut Menurut saya kurang asik Karena zombie-zombie nya gak bisa gangguin kita sama sekali Jadi ya gak serasa main zombie apokalips So, biar terasa lebih menantang dan brutal Maka kita bakal buat base di darat kayak gini Seperti youtuber seratus hari minecraft lainnya Apa ini guys? Laju banget, laju banget, laju banget, laju banget, laju banget Uh, uh, zombie nya gila, gila, gila Guys, kaget guys zombie nya laju banget larinya guys Brutal Ya, kalau kalian ingat tiap 25 hari sekali zombie-zombie ini bakal bermutasi Dan nampaknya di hari ke-25 ini mereka sudah semakin cepat dan kuat Jadi ya jangan membuang waktu lagi Mari kita percepat pembuatan base utama kita Dan ya inilah dia base utama kita Atau kita sebut aja Benteng Takeshi Anjay Wah Selamat pagi dunia Mari kita uli pagi hari ini dengan ciling memanen pertanian Hal pertama yang akan kita buat di Benteng Takeshi kali ini adalah pertanian Dan disini saya coba menggunakan pagar baru Yang jujur agak aneh Tapi bagus Tapi aneh Tapi ya gapapa Oh iya disini kita cuma bakal menanam gandum Kita gak butuh kentang Ataupun wortel Karena fokus dari pertanian ini Cuma sebagai sumber makanan dari peternakan Eh entar 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 Kita belum punya ya Oke mari kita bantai zombie-zombie ini Biar bisa keluar Dan mencari hewan ternak Wah wah Ya setelah guys darah kita langsung segitu guys Lihat 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 guys darah kita langsung segitu ya Astaga Astaga Ya kalian lihat itu Damagenya sakit bad Sekali hit langsung tinggal setengah hati darah kita Padahal disini kita menggunakan full iron armor Dan ini baru hari ke 25 Belum hari ke 100 Setelah kejadian itu Jujur saya agak trauma buat keluar Jadi disini saya pun memutuskan Untuk membuat kandang ternaknya terlebih dahulu Kesokan harinya Sebelum mencari domba dan sapi Mari kita sedikit pemanasan dengan menampol para zombie Makan nih Makan nih Makan nih Makan nih Asti Granding experience gampang sekali ya Dan setelah itu pencarian domba dan sapi pun dimulai Yo what's up Abdul Nggak kita nggak butuh Abdul guys Kita butuh domba guys Minimal 2 ya Berame guys liat Ngambil domba kayaknya nggak jadi deh Domba turun please domba Astaga Please bisa lari please Udah sore cepat 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 tolong Cepat cepat tolong domba domba tolong Astai for all azim subhanallah Dombanya nggak bisa diajak kompromi guys Yup seuntungnya disini kita bawa kapal Jadi kita bisa bawa domba-domba ini melalui jelur air Yo asep Siti Come on Sebelah sini Sebelah sini 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 sebelah sini Astai for all Ya bagus pinter Terlurus terus Kamu tertipu Kamu terperangkap Lanjut lagi mencari sapi Terus ada sapi please Yes sapi guys Nice sebelah sini ternyata ya Oke eh sapi sapi Yo 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 What's up What's up What's up people What's up people Keman-keman sebelah sini Sebelah sini Ini apa lagi Kenapa mereka ke piting nyerang kita guys Gimana coba ceritanya ya Ah no no Kepitingnya astagfirullah Ya kepitingnya Pujungan kepitingnya guys Guys Hmm mamam tuh Hmm makan tuh Oke ini dia ini dia Makan Makan nice Tutup Tutup Oh akhirnya kita punya anak sapi Warna apa nih guys Warna kuning Eh ntar 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 Bapanya coklat Mamanya putih Anaknya kuning Hmm Menarik Di hari ke-38 Kita mulai mengumpulkan Resort sekayu lagi Dan pada malam harinya Iya Blood Moon Jujur disini Saya belum terlalu percaya Pada pertahanan Beteng Takeshi Jadi mau gak mau Kita pun harus mengungsi Ke kem pengungsian kita Besoknya kita kembali Ke tempat mining Untuk mengambil Beberapa obsidian Iya obsidian disini Kita bakal buat Sebagai enchanting table Agar kita bisa mulai Mengenchant armor Dan tools yang kita punya Wuh Sakit bet asli Jujur disini Kita harus mulai respect Kepala damage zombie Yang mulai gak ngotak ini Sebelum mengenchant Disini kita bakal coba Buat dulu platform Untuk rumah utama kita Iya buat apa ada base camp Tanpa ada rumah di dalamnya Itu sama aja kayak Yang rumah tapapin Lanjut disini Kita membuat Enchanting table Book self Dan ruang enchant Sementara Oh iya Untuk mendapatkan XP disini Kamu nanya Zombie apokalips itu Sama aja Kayak Exifarm Gratis Gak perlu cape-cape Cari spawner Atau buat menara yang tinggi Kayak jamur Tinggal tunggu malam Dan ya Mereka datang sendiri Hoki ya disini Kita langsung Mendapatkan efek fortune Ya walaupun Bukan fortune 3 Tapi ya Lumain lah Oh iya disini Saya sempat membuat kapak Tapi versi panjangnya Yang jujur Saya gak terlalu suka Karena dia itu Single target Sama kayak Gletsword Yang pernah kita buat Besoknya Kita kembali Ke tempat mining Namun kali ini Bukan mencari ore Tapi batu Ya Kalau kalian sadar Rumah kita itu Belum ada temboknya Sama sekali Seperti biasa Kalau kita gak nyari diamond Eh malah nemu diamond Mantap Dengan diamond yang kita dapat Disini saya membuat Satu diamond pickaxe baru Dan cheese plate diamond Jangan lupa deh enchan Ya lumayan fortune 2 lagi Oke mari kita lanjut Mainingisasi Hoki nya disini Saat kita kembali Zombie-zombie nya Dah hilang semua Dan tools-tools kita Gak ada yang hilang Sama sekali Singkatnya Kita selesai mining Dan dengan resource Yang kita dapat Mari kita mulai Kulinisasi Kenapa Bisa dapur disini Nah Gue tau apa guys Swap Itu bisa mandi ya Oh asli Oh asli Serame But Buset Gak ngotak Eh guys No Astaga Saya lupa Yaps Disini saya lupa Buat nutup Salah satu jalan Masuk ke dalam Bending Takeshi Ditambah dengan Blood Moon Zombie-zombie ini Sangat bersemangat Untuk masuk ke dalam Base kita Oke Satu-satunya hal Yang bisa kita lakukan Adalah Melunisi ke game kita Jadi Saya pun mulai Berhiching ke laut Dan untungnya Disini zombie-zombie nya itu Masih gak bisa Berenang sama sekali Pagi pun tiba Dan untungnya Zombie di Bending Takeshi Cuma tersisa Dua biji Singkat cerita Kita pun sudah Menyelesaikan rumah utama Di Bending Takeshi ini Ya walaupun gak Bogus-bogus amat Tapi minimal Bisa menjaga kita Dari para zombie Oh iya Sebelumnya Disini saya juga Sudah membuat Tempat inventory Dan pembakaran Hari ke-52 Pun tiba Dan seperti yang kalian tahu Zombie disini Semakin kuat Dan semakin cepat Mau gak mau Kita pun harus mulai Memprioritaskan Pencarian Diamond Tapi sebelum mulai Mining Disini saya menyempatkan Dulu untuk Membuat Unfill Dan menggabungkan Kedua pickaxe kita Agar memiliki Efek Fortune 3 Dan setelah itu Mari kita mining lagi Diamond Lagi Dan lagi Main aman guys Main aman Main aman Eh Diamond Bisa kita Lihat Sesampainya Di rumah Kita pun langsung Membuat Full Diamond Armor Tools Diamond Dan satu Shield Diamond Yang jujur Sebenarnya Saya gak tahu Apa bedanya Sama Shield Biasa Tapi ya Gapapalah ya Oke Selanjutnya Kita bakal Buat XU Farm Tapi sebelum itu Guys Zombie tangannya Buntung guys What Kasian banget Kayak Ya kali ini Kita bakal Buat XU Farm Yang simpel aja Cuma Kayak lubang gitu Dan nanti Ditambah Sedikit air Apa zombie Sakit banget Ya kalian Lihat itu Cuma Sekali pukul Darah kita Bener-bener Langsung Hampir habis Padahal Disini Kita sudah Menggunakan Full Diamond Armor Tapi ya Nampaknya Hal itu Gak ngaruh Ke zombie Zombie Disini Tanpa Membuang Waktu lagi Disini Saya pun Langsung Melanjutkan Pembuatan XU Farm No 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 Tombol shift Yang rusak Astaga Rame No Please Astaga Gimana cara kita Kaburin Saya gak tau ya Tombol shift Yang rusak Guys Mantap ya Terima kasih Tombol shift Singkat cerita XU Farm Kita pun Sudah jadi Dan Mari kita F Really bro Jujur Disini tuh Saya lagi Enak-enak berak Tapi pas saya balik Lah Malah Kenok Kamu nanya Kenapa Kenok Wow Wow Baby zombie Baby zombie No No Apakah Baby-baby zombie Ini Pujungan Pujungan Nampaknya Untuk kali ini Kita gak terlalu Hoki Karena Cheeseplat Dan pedang Diamond kita Itu hilang Tapi Saya gak kapok Karena pada malam Harinya Saya langsung Gas buat Mencari Lebih banyak XP Yo Masuk Yo Masuk Yo Beras Gratis Yang bocil Lerang Masuk Yang bocil Lerang Masuk Yang bocil Gak boleh Masuk Yang bocil Please Bocil Lerang Masuk Jujur Jujur Zombie apokalips Ini Adalah Hadang XP Terbaik Bener Bener Satisfying Lihat XP Dengan Deras Mengalir Kedalam Udel Kita Pagi Harinya Saya Coba Menginceng Pedang Limen Baru Dan Band of Atrodops 4 Buat Apa Woy Gak Ada Laba-laba Disini Ya Di Dunia Ini Tuh Gak Ada Laba-laba Sena Sekali Jadi Band of Atrodops Itu Useless Banget Oleh Karena Itu Disini Senekat Buat Pedang Baru Lagi Dan Yes Smite 4 Guys Nice Lanjut Pada Malam Harinya Kita AFK Lagi Kita Bakal Enchant Lagi Please Wow Wow OP Banget Guys What Ya Ini Adalah Salah Satu Pedang Ter OP Yang Pernas Saya Dapat Dam Sekali Enchant Oke Lanjut AFK Lagi Enchant Lagi AFK Lagi Enchant Lagi AFK Lagi Sampai Akhirnya Pagi pun Tiba Dan Ya Di pagi Itu Peralatan Dan Armor Kita Hampir Full Enchant Kecuali Satu Cisflat Karena Ya Diamond Cisflat Kita Itu Hilang Jadi Ya Mau Nggak Mau Oke Disi Kita Bakal Coba Lanjut Lagi Mencari Diamond Apakah Kita Harus Nge Cheat Jangan Guys Tapi Saya Suka Kepinan Nge Cheat Guys Jangan Kita Nge Cheat Apa Ini Iron Yes Diamond Baru Mau nge Cheat Langsung Dapat Diamond Nice Zombie King Ada Rajanya Zombie Bapak Dari Scale Bapak Zombie Ya Disini Tambah Sengaja Kita Bertemu Dengan Zombie King Yang Dimana Ini Bukan Zombie Biasa Karena Dia Full Diamond Armor Plus Enchant Ditambah Lagi Dia Bisa Spawn Baby Zombie Singkatnya Kita Bisa Membuat Displat Diamond Lagi Dan Tak Lupa Juga Di Enchant Nah Akhirnya Setelah Perjuangan Yang Panjang Kita Pun Sudah Punya Full Armor Protection Dan Tools Diamond Kesokan Paginya Kita Memulai Hari Dengan Memanen Pertanian Lalu Dilanjut Mengawinkan Hewan Ternak Sedikit Mengatur Populasinya Dan Pada Malam Harinya Wah Apa Tugas Bisa Terbang Apa Woy Revolusikah Mereka Mereka Punya Saib Semua What Wow Nggak Ikutan Nggak Nggak Sedikit Info Pada Saat Saya Record Ini Bertepatan Pada Malam Halloween Jadi Nampaknya Zombie Zombie Bersaib Ini Merupakan Event Khusus Yang Diberikan Oleh Pembuat Mod Dan Ada Satu Hal Keren Juga Ketika Zombie Zombie Ini Mati Yaitu Oh Nggak ada Wow Terbang Wow Oke Saatnya Kita Fokus Untuk Memperbaiki Pertahanan Dari Benteng Takeshi Pertama Kita Bakal Mulai Dari Membangun Parit Di Sekitar Benteng Takeshi Baru Kita Kasih Traplor Traplor Kayak Gini Setelah Itu Kita Harus Kenender Untuk Ngambil Lava Dan Terakhir Menaruhnya Di Parit Yang Mengitari Benteng Takeshi 1 2 3 4 5 Apa Apa Itu Guys Ada Gas Stavir Itu Kaya Nembak Sumpah Itu Hantu Btr Kenapa Disitu Ada Hantu Saya Nggak Ngerti Juga Lihat Ngapain Hantu Disitu Aneh Banget Kembali Kover World Dan Disini Benteng Takeshi Nampaknya Sudah Dua Kali Lebih Kuat Karena Pertama Sudah Ada Pagar Setinggi 3 Blok Yang Mengelilinginya Ditambah Lagi Sekarang Ada Parit Lava Yang Sangat Efisien Membunuh Zombie Ya Masuk Masuk Nah Nah Gitu Anjay Mabar Pinter 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 Nah Berat Tadi Mereka Mengantarnya Om mereka Sendiri Ya Di hari Di hari ke-75 Ini Zombie-zombie Mulai bermutasi Lagi Bukan cuma Semakin cepat Dan kuat Namun Kali ini Juga Semakin Besar Dan Kalian Tahu Apa yang Saya Lakukan Di hari ini Ya Mining Tenang Ini bukan Mining Biasa Karena Kali ini Kita Sedang Membuat Terowongan Darurat Yang Menghubungkan Antara Rumah Utama Kita Dengan Camp Pengungsian Oh Ya Disini Tak lupa Saya Memasang Slap Di Terowongannya Biar Nggak ada Zombie Yang Bisa Spon Disini Jadi Terowongan Ini Bakal Laman Dari Serangan Zombie Nah Lubang Yang Ada Di rumah Utama Kita Inilah Yang Terhubung Langsung Dengan Jalan Masuk Ke Camp Pengungsian Yang Berada Di Tengah Laut Di Hari 81 Kerasa Gabut Jadi Saya Ingin Mengetes Seberapa Besar Zombie Zombie Yang Ada Oh Tinggi Banget Kabur 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 Ya Dari Sini Kita Bisa Pastikan Bahwa Tinggi Zombienya Ini Sudah Bukan 2 Blok Lagi Tapi Sekitar 2 Setengah Blok Ya Masih Sama Karena Gabut Disini Saya Coba Membuat Sebuah Meso Suar Meso Cuar Ya Ya Itulah Ya Yang Jujur Gak ada Gunanya Sama Sekali Tapi Kalau Mau Dicocok Logi Anggap Meso Cuar Ini Akan Menjadi Tempat Kita Untuk Memantau Keadaan Zombie Dari Atas Di Hari Ke 90 Saya Coba Sedikit Melakukan Eksplorasi Ada Abdul Lihat Anjay Abdul Wassap Abdul Nada Abdul Eh Nablek Ya Jujur Di Kegiatan Eksplor kita Kali ini Gak ada Tujuannya Sama Sekali Cuma Ya Jalan Jalan Gitu Sampai Akhirnya Kita Pun Sampai Di Biom Yang Ada Selju Seljunya Dan Entah Kenapa Tiba Tiba Saya Kepikiran Untuk Om Snow Golem Untuk Mengalihkan Perhatian Para Zombie Yang Bakal Datang Tiap Malam Ke Benteng Sampai Si 1 2 3 Lah Malah Diam Uh Anjay Flash Guys Labu Guys Otw Otw Astai Cuma Satu Tapi Rame Banget Zombie Slihat Kabur 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 Zombie Rame Bang Es Nah Kabur Kabur Cepat Nah Dengan Satu Labu Yang Kita Dapat Disini Saya Membuat Seatnya Menanamnya Dan Memberinya Bone Meal Dari Bone Block Yang Kita Dapat Di Nether Nah Dengan Labu Yang Ada Disini Kita Bakal Buat Snow Golem Di Bangan Luar Dari Pagar Yang Kita Punya Dan Tak Lupa Sedikit Kita Beri Petua Snow Golem Jangan Jatuh Lava Ingat Snow Golem Jangan Jatuh Lava Diam Disitu Aja Jangan Kemana Mana Oke Bang Ya Walaupun Sudah Kita Beri Petua Tapi Snow Golem Tetaplah Snow Golem Oh No Malah Lompat Kebawah Dia Aneh Memang Ya Nggak Jelas Nggak Jelas Udah Lah Nggak Harapan Sebenernya Kita Turu Sampailah Hari Ke 98 Hari Dimana Sudah Mendekati Hari Ke 100 Untuk Memaksimalkan Pertahanan Di Benteng Tekesi Ini Saya Punya Ide Untuk Menambahkan Satu Lapis Lagi Pagar Di Bagian Luar Dari Parit Lava Makan Tuh Makan Tuh Maman Tuh Lava Makan Tuh Lava Dimana Keluar Oke Aman Ini Harus Jatuh Lava Tepat Di Sore Hari 100 Baris Kita Sudah Jadi Pada Lava Aman Tempat Pelarian Aman Dan Tempat Di Malam Hari 100 Yang Berlatarkan Blood Moon Ini Adalah Puncak Dari Mutasi Zombie Anjay Rame Bet Saya Bersadar Kalau Blood Mentor Rame Segini Mantap Bapak Zombie Boss Dia Bawa TNT What Dapat TNT Dari mana Boca Oh no Diancurin Sebetulan Bisa Hancurin What Dia Bangun Tembok Benteng Takeshi Zombie Lihat Anjay Mulai Nge-lag Kita Kabur dulu Dada Ada Next Nah Kalau dia Naik Nanti Kita Langsung Pergi Rencana Sangat Mantap Bukan Yes Kabur 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 Wah Btw Kenapa Kita Ada Di Jaman Esda